Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Sahabat sosial dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Tentang PKH, BPNT dan juga BST yang cair hari ini Siap-siap ya, cek ke ATM Kemudian yang kedua pencairan Bansos Akan dimulai pada jam berikut Nanti kita akan sama-sama bahas Dan kemudian yang ketiga bantuan tambahan Untuk KPM PKH Ada tiga ya, nanti juga kita akan bahas disini Namun sebelum itu teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips terkini dan manfaat lainnya Secara gratis disini Karena channel ini akan selalu membahas Bansos-bansos dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan langsung saja kita ke informasinya teman-teman Dikutip dari laman kemensos ya Menteri Sosial Ibu Risma Sudah memastikan pekan pertama Januari 2021 Keluarga penerima manfaat sudah bisa menikmati bantuan sosial Seperti yang diinstrusikan oleh Presiden Jokowi Dodo Bansos-bansos tersebut antara lain adalah PKH, kemudian BPNT, dan juga BST Untuk keperluan itu Menteri Sosial Ibu Risma sampai menginstruksikan Kepada jajarannya di Kementerian Sosial Untuk bekerja non-stop Tanggal merah pun termasuk Hal ini untuk memastikan Tanggal 4 Januari sudah bisa mulai penyalurannya Dan diharapkan dalam minggu pertama ya Bulan Januari sudah kelar ya Se-Indonesia tambah Ibu Risma Seperti kita semua ketahui ya Tujuan daripada program bantuan sosial ini Antara lain Ialah untuk mendongkrak daya beli masyarakat Di era pandemi COVID-19 ini Supaya terjadi perputaran ekonomi Yang sampai saat ini masih lesu Akibat terdampak pandemi COVID-19 Kemudian informasi penting Untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT Yang diawali Januari 2021 Adalah tanggal 4 Januari Bantuan itu secara simbolik Akan disalurkan langsung oleh Presiden Jokowi Dari Istana Kepresidenan Seperti yang disampaikan oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial AC Purnama Dan acara tersebut akan dilaksanakan Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat Khusus untuk pencairan Bansos PKH dan BPNT Masih sama seperti sebelumnya ya teman-teman Yaitu akan ditransfer ke bank-bank Himbara Jadi silahkan di cek ya Di ATM ATM Himbara terdekat Seperti BRI BNI BTN Atau Mandiri Atau kalian bisa juga di cek Di agen Atau e-warung terdekat Makanya siapkan KKSnya ya Jangan sampai hilang loh Dan perlu diingat Kartu KKS Harus dipegang sendiri Tidak diperkenankan KKS dititipkan ya Baik itu ke pendamping Ketua kelompok Pihak RT Maupun pihak desa Selanjutnya untuk Kerincian bantuan komponen Untuk setiap jiwa ya KPM PKH Kita akan Lihat ya Untuk kategori buhamil Atau nifas itu 250.000 perbulan Kali 3 berarti 750.000 Kemudian anak usia Dini 0 sampai dengan 6 tahun 250.000 perbulan Kali 3 3 bulan Yaitu Totalnya 750.000 Kemudian anak SD Atau sederajat Perbulannya ada 75.000 Dikalikan 3 bulan Berarti 225.000 Setelah itu Anak SMP Sederajat Satu bulannya 125.000 Dikalikan 3 Berarti 375.000 Selanjutnya Untuk anak SMA Atau sederajat Satu bulannya 166.000 Jika dikalikan 3 bulan Berarti 498.000 Untuk penyandang Disabilitas berat 200.000 Perbulan Dikalikan 3 bulan Berarti 600.000 Dan Yang terakhir Untuk lanjut usia 70 tahun ke atas Perbulannya 200.000 Dikalikan 3 bulan Berarti 600.000 Itu Terincian Bantuan untuk Komponen PKH Bantuan Bantuan komponen Diberikan Yang maksimal Untuk 4 jiwa Dalam 1 keluarga Jadi 4 jiwa Dalam 1 keluarga Bantuan ini Akan diberikan Misalkan 1 KPM PKH Terdapat Ibu hamil Kemudian Terdapat Anak usia Dini Kemudian Terdapat Lanjut Usia Selanjutnya Ada juga Anak Sempe Berarti Ada 4 4 nya Dapat Semua Yang penting 1 keluarga Maksimal 4 jiwa Yang dapat Selain Bantuan itu KPM PKH Berhak Untuk 3 bantuan Lainnya Apa saja Bantuan tersebut Yang pertama Bantuan Sembako Atau BPNT Mungkin teman-teman Ada yang bingung Kok Sembako Bukannya Sembako Tahun 2021 Sudah dihapus Jadi Rekan-rekan Semuanya Memang Sudah rame Diberitakan Untuk Bantuan Sembako Dihapus Di tahun 2021 Jadi Begini Teman-teman Bantuan Sembako Yang dihapus Di tahun 2021 Ini Adalah Bantuan Sembako Untuk Penanganan COVID-19 Atau Bantuan Corona Ya Kalau orang Bilang Baik di Wilayah Jabodetabek Maupun Daerah Lainnya Namun Khusus Untuk Bantuan Sembako Untuk KPM PKH Dan PKH Akan Akan Tetap Dilanjut Di Tahun 2021 Jadi Mulai Awal Januari Bantuan Sembako Juga Akan Disalurkan Ke Rekan-rekan Penerima Manfaat Dapat Mencairkannya Di Agen Atau Ewarung Yang Sudah Ditunjuk Oleh Kementerian Sosial Berupa Sembako Kemudian Bantuan Yang Kedua Adalah Kartu Prakerja Jadi Apa itu Kartu Prakerja Kartu Prakerja Adalah Program Pemerintah Untuk Biaya Pelatihan Dan Insentif Bagi Para Pekerja Atau Buruh Yang Dirumahkan Karena COVID-19 Kemudian Para Pencari Kerja Para Pedagang Atau Pelaku UMKM Yang Terdampak Pandemi COVID-19 Juga Jadi Dalam Hal Ini KPMPKH Juga Bisa Mengikuti Program Ini Dengan Syarat Yang Pertama Adalah Usia Di Atas 18 Tahun Kemudian Yang Kedua Tidak Sedang Sekolah Atau Kuliah Selanjutnya Untuk Bantuan Dari Kartu Prakerja Ini Adalah Senilai 1 Juta Rupiah Untuk Biaya Pelatihan Kemudian 600 Rupiah Per Bulan Selama Empat Bulan Untuk Insentif Total Insentif Itu Adalah 2,4 Juta Dan Insentif Survei 150 Rupiah Jadi Total Semuanya Adalah 3 Juta 355 Rupiah Untuk Untuk Pendaftar Pendaftar Untuk Pendaftar Bisa Langsung Online Lewat Handphone www.prakerja.co.id Dan Cara Mendaftar Pekerja Lengkap Sudah Pernah Saya Share Di Video Sebelumnya Link Saya Taruh Di Deskripsi Video Ini Selanjutnya Bantuan Yang Ketiga Adalah Subsidi Listrik Sesuai Dengan Instruksi Dari Presiden Pada Rapat Terbatas Tentang Penyaluran Bansos Tanggal 29 Desember 2020 Kemarin Bahwa Subsidi Listrik Juga Diperpanjang Di 2021 Jadi KPMPKH Yang Punya Listrik Dengan Daya 450 Volt Akan Mendapatkan Subsidi Listrik Sebesar 100% Atau Gratis Sedang Untuk KPMPKH Yang Daya Listrik 900 Volt Bersubsidi Akan Mendapatkan Diskon Sebesar 50% Yang Artinya KPMPKH Hanya Bayar Separohnya Saja Bagi Rekan-rekan Semuanya Tadi Sudah Kita Jelaskan Mengenai Tiga Bantuan Tambahan Untuk KPMPKH Yang Pertama Yaitu Kartu Sembako Kemudian Prakerja Bagi Yang Menuhi Syarat Dan Juga Subsidi Listrik Untuk KPMPKH Dengan Daya Listrik Dan 900 Volt Bersubsidi Semoga Informasi Tadi Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kemudian Tekan Tanda Lonceng Untuk Selalu Mendapatkan Notifikasi Berita Dan Tips Terkini Dan Bermanfaat Lainnya Dari Kami Secara Gratis Karena Channel Ini Akan Selalu Update Membahas Bansos Bansos Dari Pemerintah Dan Juga Tips Menarik Set Bermanfaat Lainnya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Berita Dan Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh